Kondisinya apakah sudah ada laporan terkait dengan kerusakan dan lain-lain Pak? Saya akan laporan sementara dampak rumah yang rusak, terutama dari masyarakat ini permanen, satu musjid tertak-retak, dan Alhamdulillah tidak terjadi tsunami ini, kisinya tidak menimbulkan dampak yang lebih memperhatinkan. Dan tadi memang mereka sempat cari perlindungan atau shelter yang memang selama ini dijadikan sebagai sempat untuk mengamankan diri. Dan kita tim sudah turun kerana untuk mengecek langsung mendatang untuk mengetahui apakah ada korban-korban lain, baik korban manusia maupun lain-lainnya. Jadi dalam aktivasi dan pendatang dari pihak pemerintah provinsi. Saya kira sama dengan pemerintah ini. Baik. Pak Wahidin, mungkin Anda juga bisa berbagi dengan kami, apalagi Anda saat ini tengah berada di Banten begitu ya Pak ya. Di Jakarta tadi guncangannya terasa cukup kencang. Bagaimana tadi dengan di daerah Banten, Pak? Dari daerah Banten, saya kena susah guncangnya, tapi untuk Banten di sekitar BDTB, Banten dalam pangerang lain itu memang biasa ya. Lebih besar, lebih kencang di Jakarta, di Cimbang, di Lantuk Kiri. Walaupun ada lagi, bahwa daerah ada lokasi yang berada di sekitar Banten. Masyarakat sempat keluar dari rumah, dari perlindungan. Memang ini berada di Baru Asi cukup terasa sekali. Tapi kalau untuk Banten, Pak, bagaimana gempa-gempa yang terjadi sebelumnya, memang tidak begitu terasa getarannya. Baik. Pak, tadi juga BMKG mengatakan begitu intensitas dampak gempa, terutama untuk di lokasi pusat gempa ini di 6 begitu Pak. 6 ini artinya berpotensi terjadi kerusakan yang cukup berat jika fondasi dari rumah atau bangunan tidak terlalu baik begitu Pak. Nah, bagaimana kemudian dari pemerintah daerah setempat Pak untuk melihat, mengevakuasi, dan memantau Pak untuk khususnya di lokasi yang menjadi pusat gempa ini Pak? Memang program pembangunan rumah anti-gempa itu kan memang sedang dinesen oleh pemerintah produksi dalam 3 tahun jahat ini. Jadi juga sel-sel-sel yang berkaitan sebagai antifasi tersebut tsunami memang kita sudah tentukan lokasinya. Ini saja memang kita khawatir kalau pemerintah yang terjadi dengan masyarakat itu cukup besar. Dan memang pemerintah masih terbatas kemampuan antifasi. Tapi apa yang sudah beberapa hari kemudian yang terjadi memang tidak cukup bersifat atau bercanda bagiannya. Terima kasih. Baik, Pak Wahidin meskipun gempa tidak berpotensi tsunami begitu ya Pak informasi dari BMKG. Tetapi dikatakan pihak BMKG saat ini sedang memantau dan memonitor permukaan air laut setidaknya 2 jam ke depan begitu Pak. Apakah kemudian ada langkah antisipasi yang dilakukan Pak? Apakah misalnya dengan mengevakuasi warga yang tinggal di sekitar laut begitu atau di dekat pantai? Atau ada langkah lain Pak mungkin yang dilakukan Pak? Memang sejak tsunami terakhir saya tahu yang lalu pemerintah kan bisa mengevakuasi. Di samping kerja kita mengevakuasi, kita juga melakukan sosialisasi. Sebenarnya masyarakat di sekitar pantai itu kan sudah disosialisasi. Termasuk sehingga terhadap pantai dan ada waktu isangnya pada saat di sekolah bagaimana jalan ataupun untuk mengevakuasi ini. Dan juga apabila jadi pantai dan sebagainya itu sebenarnya sudah kita terhadap sosialisasi. Jadi sebetulnya masyarakat juga jika jadi tsunami mereka sudah tahu tempat-tempat yang bisa mengevakuasi. Oke. Jadi itu sudah. Baik. Artinya Pak masyarakat yang tinggal di pesisir begitu mereka sudah mengetahui begitu Pak. Sudah ada sosialisasi yang diberikan selama ini Pak. Apa yang terjadi jika terjadi gempa dan lain-lain Pak? Ya sudah sekarang BNPB turun, dari Pak BNPB turun. Semuanya waktu itu menjadi pelagaran yang penting buat kita, kita sedangnya. Yang mana di latar besar, diadir di kamar, di tanya oleh sungwafi itu. Jadi pemerintah kerap melakukan penerbangan senterahan dan sosialisasi pada mati. Karena berada yang tinggal pantai itu. Ya mudah-mudahan itu masih ada namanya, sosialisasi, efektif dan tidak tahu apa yang harus dilakukan begitu. Baik. Baik. Jadi Pak Wahidin hingga saat ini belum ada laporan begitu ya Pak ya. Baik itu kerusakan ataupun juga korban terkait dengan gempa yang baru saja terjadi saat ini. Pemerintah setempat tengah memantau begitu ya Pak ya. Bagaimana dengan aktivitas yang berada di tempat Anda saat ini Pak? Biasanya yang terjadi kemarin-marin bahwa mereka 2 jam, minggu, setelah itu baru mereka kembali lagi normal. Oke. Bisa gitu. Kalau tsunami kan masih ada sirim. Ya. Kalau mereka sudah mengungsi, kalau tidak tunggu 2 jam, tidak ada datang sana atau tidak. Baik. Baik. Baik, terima kasih Gubernur Banten Wahidin Halim sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.